Aku tidak suka kekerasan Tapi tidak masalah kalau aku dipukul dengan keberuntungan Allah menguji kita dengan sesuatu yang kita cintai Maka janganlah berlebihan mencintai sesuatu atau seseorang Agar sedih pun tidak berlebihan Jatuh cinta sebelum menikah ialah ujian Jika kamu memimpikannya, kamu dapat melakukannya Jika seseorang saling mencintai Maka dia akan selalu menuntun orang yang dicintainya Untuk menggapai ridha Allah Sebelum apapun Persiapkan adalah kunci menuju kesuksesan Tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri Tanpa seizinmu Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu Sebelum kita menjadi orang yang berharga Bagi orang lain Bagaimanapun kamu membenci luka Dialah yang telah membuatmu disasa Waktu dan kondisi berubah begitu cepat Sehingga kita harus menjaga tujuan kita Agar terus fokus pada masa depan Jadilah dirimu sendiri Dokumen asli jauh lebih baik daripada salinan Jangan buang waktumu hanya untuk sesuatu yang sia-sia Jadikanlah waktumu bermakna Dengan aktivitas yang berbuah pahala Sesungguhnya Kebijaksanaan yang sebenarnya adalah Dengan memahami bahwa kamu tidak mengerti apapun Janganlah menganggap remeh Hal-hal yang terdekat dengan hati anda Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup anda Karena tanpa mereka Hidup adalah sia-sia Mengapa sholat harus tepat waktu? Karena kalau sholat tidak tepat waktu Akan ada rasa malas Jika sudah malas Akan ada rasa enggan Tidak perlu sempurna untuk menginspirasi orang lain Biarkan orang lain terinspirasi oleh bagaimana kamu menangani ketidaksempurnaanmu Gak usah sedih Kalau sendiri Matahari juga sendiri Tapi tetap bersinar Jika kamu tersindir dengan postingan 1-2 kalimat kebaikan Percayalah Mungkin saja saat itu Allah sedang menyentuh hatimu dengan hidayah Keraguan membunuh lebih banyak asa daripada kegagalan Kehidupan yang baik adalah sebuah proses Bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya Kehidupan itu sendiri adalah arah Bukan tujuan Terima kasih telah menonton!